Ini aksi viral pasukan Brimob saat meneriakan yel-yel di depan PN Surabaya. Mereka hadir untuk melakukan pengamanan di sidang tragedi Kanjuruhan. Namun, tak lama setelah sidang diskor, sepuluhan Brimob itu tiba-tiba berteriak, dengan dalih memberi dukungan kepada tiga terdakwa. Kasat sama Ptapol Resmalang AKP Bambang Sidik Ahmadi, Dangki Tiga Brimob Polda Jatim AKP Hans Darmawan, dan Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto. Aksi ini dianggap bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Nggak cuma itu, pengamat kepolisian dari ISASS Bambang Rukminto juga menilai, sebagai bentuk kekeliruan dalam penerapan sikap korsa atau esprit dekor. Pendeknya, konsep militer mengenai kesadaran seorang individu dalam suatu korps. Saya melihat memang ada penyimpangan terkait SB dekor atau korsa ini ya. Mereka memahami bahwa kelompok ini adalah yang paling penting dibandingkan di luar itu. Kepentingan-kepentingan kelompok ini sangat menonjol, termasuk kepentingan anggota Brimob ini. Ketika ada kawannya yang didakwa, apalagi ini salah satu komandannya. Salah satu komandannya dalam kasus kekanyuruan ini. Padahal seharusnya sebagai penegak hukum, dia harus melepas keperpihakan itu. Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo mengaku telah menegur Kapolda Jawa Timur. Permintaan maaf dari polisi pun dinilai belum cukup. Kalau kita melihat fenomena di pengadilan Surabaya ini, juga bukan sesuatu yang aneh ya. Karena pucuk-pucuk pimpinannya pun juga melakukan hal-hal yang serupa. Kalau kita melihat kasus, bagaimana kasus penembakan Brigade Rene Joshua misalnya, begitu banyaknya orang yang terlibat dan saling menutupi, juga saling mendukung. Ya, perlu evaluasi ulang ya. Terkait dengan kurikulum pendidikan, terkait juga indoktrinasi ya. Doktrin-doktrin yang bisa menanamkan semangat yang patriotis, kesederhanaan, kemudian kebersamaan, SPJekot yang benar itu seperti apa. Terima kasih.